Mau beli mobil Mitsubishi Eclipse Cross? Coba cek dulu berapa pajaknya. Ini kan mobil build up dari Jepang, jangan-jangan mahal. Berapakah pajak tahunannya? Simak video ini sampai selesai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Video ini saya buat karena banyak pertanyaan dari konsumen tentang berapa sih pajak dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Pajak ini menjadi salah satu pertimbangan konsumen saat akan membeli mobil Mitsubishi Eclipse Cross karena banyak yang khawatir kalau pajak dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini sangat mahal. Mengingat, mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini langsung diimpor build up dari Jepang. Jadi, untuk memudahkan, langsung saja saya buat video tentang pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Di sini akan saya tunjukkan STNK dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross yang baru saja jadi. Bisa kita lihat, di sini untuk STNK-nya baru keluar pada bulan November 2019. Untuk unitnya sendiri, di sini tertulis mobil Mitsubishi Eclipse Cross warna merah metalik. Sengaja saya ambil untuk yang warna merah metalik, karena untuk warna merah metalik ini kan harganya paling tinggi. Sehingga, untuk warna lain seperti mobil Mitsubishi Eclipse Cross warna putih dan hitam, pajaknya mengikuti kurang lebih hampir sama dengan pajak dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross warna merah. Untuk besaran pajak tahunan, bisa kita lihat pada bagian kolom PKB atau pajak kendaraan bermotor. Di sini tertulis, untuk besarnya pajak kendaraan bermotor dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross adalah Rp3,9 juta. Lalu, bagaimana dengan kolom bagian BPNKB atau biaya balik nama kendaraan bermotor yang ada pada bagian atasnya? Untuk kolom BPNKB ini, menunjukkan biaya pembuatan STNK dan BPKB pertama kali. Untuk biaya ini, sudah dibayarkan oleh konsumen saat pertama kali membeli mobil Mitsubishi Eclipse Cross sehingga tidak akan dikenakan biaya pada tahun-tahun berikutnya. Hanya cukup sekali. Dan itu sudah termasuk pada harga on the road. Lalu, berapakah total biaya pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini? Untuk total biaya pajak tahunannya, berarti Rp3,9 juta dari PKB atau pajak kendaraan bermotor ini ditambah dengan beberapa biaya administrasi, jatuhnya sekitar Rp4,1 atau Rp4,2 juta. Angka ini tidak bisa menjadi acuan. Sangat fluktuatif tergantung pada biaya administrasi yang dibebankan pada masing-masing STNK. Tetapi, untuk gambarannya, total biaya pajak tahunannya bergeser di angka Rp4,2 jutaan. Bagaimana menurut Anda? Pajaknya mahal atau murah? Kalau menurut kami, biaya pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini tidak terlalu mahal, mengingat mobil ini termasuk build-up Jepang, tetapi untuk pajaknya masih berada di kisaran Rp4,1 jutaan. Bagi Anda yang punya pendapat seputar pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross ini, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk informasi seputar pembelian mobil Mitsubishi Eclipse Cross, silakan hubungi saya, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856. Atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubisysolo.co.id Demikian video seputar pajak tahunan dari mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Jika masih ada pertanyaan, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan berikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan, bagi Anda yang sudah subscribe dan like pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Eclipse Cross semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.